Samp Dragon Ball, Dragan Jukanovic melakai jurus maut anak asunnya di latihan perdana PSIS. Hai guys, kembali lagi bersama channel Apri Dani, diseputar cerita kesebelasan PSIS Semarang. Pastinya seru guys, Dragon Ball, Dragan Jukanovic melatih jurus maut anak asunnya di PSIS Semarang. Wow, luar biasa guys, pastinya jurus tersebut digunakan supaya pemain PSIS tambah hebat. Sebelum kita membahas sosok seorang Dragon Ball, Dragan Jukanovic, alangkah baiknya subscribe dulu ya guys. Di channel Apri Dani, dan nyalakan loncengnya ya guys, biar tidak ketinggalan informasi tentang seputar PSIS. Selain itu, biar bisa menjadi penyemangat kami dalam membuat konten-konten yang kreatif lagi ya guys. Yo, iso yo, PSIS Semarang menggelar latihan perdana menjelang kompetisi Liga 1 2020 di Stadion Citarum Semarang, Kamis 30 Januari 2020 sore. Wah, sayang sekali 3 pemain asing PSIS belum bisa hadir guys, padahal ribuan supporter udah menantikannya loh. Namun tidak jadi masalah guys, walaupun semua pemain asing PSIS belum bisa ikut latihan, namun tetap seru loh guys. Karena masih ada Jandia Eka Putra, Apandar Rahman, Harinor Yulianto, juga Fredian Wahyu guys, dan pemain lain yang tidak kalah hebatnya. Selain itu, latihan kali ini, sang bos CEO Yoyo Sukawi juga hadir loh guys. Dia merasa senang, meskipun PSIS baru melakukan latihan perdana, namun animo penonton sudah luar biasa. Artinya, warga Semarang sudah sangat rindu dengan PSIS Semarang. PSIS sejak zaman dulu kalau latihan di Semarang ya begini ini. Makanya kami kembali ke Semarang, semoga bisa melepas kerinduan seluruh supporter. Harapan kami dari sisi ekonomis, PSIS Semarang bisa meningkatkan potensi finansialnya. Apapun, bos Yoyo yang juga anggota EXO PSSI. Ini luar biasa, ini artinya memang warga Semarang memang sudah sangat rindu kepada PSIS Semarang. Dan ini dulu, PSIS dari dulu kalau latihan di Semarang ya begini ini, ya kan? Nah, makanya ini kita sudah bisa memberikan melepas kerinduan kepada seluruh penghubung. Harapan kita dari sisi ekonomis, PSIS bisa mengambil hikmatnya dari sponsor, dari situat. Dengan adanya kemampuan finansial yang tertambah, tentu saja PSIS kita bersaing, kita panahkan juga. Dragan Juganovic merasa puas dengan latihan perdana ini, karena semua anak asumnya betul-betul semangat dalam mengikuti latihan. Dan juga mempunyai motivasi yang tinggi untuk selalu menang di setiap laga. Dalam latihan perdana ini, Dragan Juganovic hanya latihan ringan, main game-game kecil untuk pemanasan saja. Wah, kelihatan ini, kode keras buat tim PSIS dibanasi dulu, supaya ketika Liga 1 bergulir, pemain PSIS sudah siap tempur. Wow, ini mungkin jurus, sang Dragon Ball, Brokong juga masih. Ya, ini juga, satu jenis 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 jenis. Jelaki, kami sehatilah melalui, karena seorang support, dari pertama jenis 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 jenis, selamat menikmati selamat menikmati semoga latihan perdana PSIS kali ini bisa menjadi awal yang manis buat perjalanan PSIS mengikuti kompetisi di tahun 2020 semoga PSIS menjadi monster Liga Indonesia dan juara Liga 1 Indonesia yo iso yo PSIS juara nah itu guys sedikit informasi tentang latihan perdana PSIS berlatih jurus maut bersama sang suhu, dragon ball dragon juganovic ikuti terus informasi seputar PSIS semarang hanya di channel abridani masih banyak berita-berita yang lain loh guys seputar PSIS yang masih akan kita bahas dan jangan lupa subscribe and like tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan berita dan juga mohon komennya ya guys karena kami butuh saran kritik dari teman-teman pencinta bola semua salam olahraga salam PSIS yo iso yo PSIS juara sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax